Intro Shalom selamat hari sabat Untuk beberapa sabat ke depan kita akan membahas mengenai hari kenikmatan dengan judul yang berbeda-beda Dan pada hari sabat ini kita akan membahas mengenai hari kenikmatan bagian yang pertama Dengan judul hari apakah itu? Kira-kira hari apakah hari kenikmatan itu? Menurut kitab Yesaya hari kenikmatan itu adalah hari sabat Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13 Engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan Dari ayat tersebut kita tahu bahwa hari sabat merupakan hari kenikmatan Tetapi pertanyaannya hari apakah hari sabat? Untuk menjelaskan ini setidaknya ada dua cara yang bisa digunakan Untuk menjelaskan hari apakah hari sabat Salah satunya sudah pernah kita bahas pada renungan hari sabat tanggal 25 Juli tahun 2020 dengan judul Berkat hari sabat Bagi yang ingin tahu silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini Atau kalian bisa cari di youtube channel kami Nah hari ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan ayat yang membahas mengenai kematian Kristus Kita semua tahu bahwa Kristus mati di kayu salib pada hari Jumat kan? Nah sekarang mari kita baca apa yang dituliskan di dalam Markus 15 ayat yang ke-42 Yang mencatat bahwa saat kematian Kristus Hari itu adalah hari persiapan Yaitu hari menjelang sabat Jadi jika hari dimana Kristus mati di kayu salib adalah hari persiapan menjelang sabat Artinya hari berikutnya adalah hari sabat bukan? Jadi jika Kristus mati pada hari Jumat Berarti hari sabat adalah hari Sabtu Dan hari ini yaitu tanggal 4 September tahun 2021 adalah hari sabat Dan Tuhan ingatkan kita di dalam 10 hukum Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Diambil dari keluaran 20 ayat yang ke-8 Oleh karena itu marilah pada hari ini kita bisa menjaga kekudusan hari sabat Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14 Demikianlah firman Tuhan Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku Apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan Dan hari kudus Tuhan hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi Dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberi makan engkau Dari milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu Sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya Kiranya hari sabat ini Boleh menjadi hari kenikmatan Dan hari yang penuh berkat bagi kita semua Selamat hari sabat dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih kerana menonton!